Halo healthy people, gue baca-baca di komen banyak yang request gelandang nih, tapi masalahnya gelandang ada 6 cuy, gue kira-kira buat kejar tayang minggu ini kayaknya gak sempet deh. Jadi sambil menunggu penjelasan playstyle gelandang, kita bahas gaya bermain penyerang dulu nih. Jadi bakal ada 5 gaya bermain dan akan kita mulai dari pemburu peluang dulu kali ya. Oke kalau kita baca di sini, dia adalah pemain yang menyusup ke kotak penalti lawan dan hanya menunggu bola. Nah dari sini aja udah terpampang jelas nih kekurangannya ya kan? Jadi kekurangan mereka adalah mereka gak mau bantu build up serangan. Agak ngehen juga nih playstyle ya. Saat tim build up mereka kayak gak mau nyari posisi lah atau minta bola gitu, kayak mereka dem aja cok. Liat nih. Jadi mereka kalau di luar kotak penalti kayak lebih pasif sama jadi agak wadidaw gitu. Kadang pasinya yang jelek, kadang positioningnya yang jelek. Jadi kalau di luar kotak penalti mereka jadi gak terlalu berguna coy. Cuman kalau di dalam kotak penalti mereka kayak dapet buff tiba-tiba gitu. Kayak Naruto kalau mau kalah langsung dirasukin QB gitu cok. Load armor is really lucu. Terus kalau soal kelebihan, mereka itu striker yang paling bagus dalam hal finishing. Mau itu soal heading, tap in, angle sulit, shooting biasa. Pokoknya mereka paling bagus dari dalam ngegolein. Liat nih, 6 orang nutupin gawang. Apakah menurut kalian bakal keblok? Cowapannya enggak coy. Gila enggak tuh? Nah, dengan angle sulit kayak gini, menurut kalian bolanya bekal ke tribun penonton gitu. Masih on target lho. Oh iya, sedikit caran aja. Mending kalian pake 2 striker deh kalau main pake Fox in the Box. Soalnya kalau pake formasi 1 striker kayak susah gitu cuy nyerangnya. Kalian ada yang sama juga gak sih? Oke, sekarang kita menuju ke target man nih. Kalau kita baca di sini, dia adalah pemain yang memosisikan dirinya sebagai target man dan melindungi bola dengan fisiknya. Kenapa malah ada kata target man lagi di penjelasannya? Jadi, peran target man adalah menerima bola dari belakang dan menyalurkannya lagi ke pemain lain untuk menyerang. Kalau di channel ini, kita nyebutnya sebagai pemantul bola cuy. Soalnya habis nerima passing, langsung dipassing lagi kan? Jadi kalau kita lagi build up dari belakang gini, nanti dia bakal udah siap menerima bola kayak gini cuy. Jadi kita bisa langsung passing aja nih ke dia. Terus dia mantulin bola ke Bruno Fernandes deh. Nah, dengan perannya yang kayak gitu, target man bagus banget buat umpan 1-2 cuy. Tuh, gue pake 2 target man enak-enak aja, bro. Tuh, gue pake 2 target man enak-enak aja, bro. Target man ini bisa jadi striker yang mungkin bisa kalian bertimbangin juga. Astaga offset pula dia. Atau juga bisa dibilang mereka adalah striker yang jago umpan-umpan deket cuy. Kalau soal heading mereka oke, cuman bukan kemampuan utama mereka lah. Terus karena dia harus menahan bola, kekuatan fisik sama balance-nya juga bagus. Oke, gaya main ketiga kita menuju ke gaya main yang paling populer nih, yaitu goal pocher atau pemurukul. Kalau kita baca di sini, dia adalah predator yang berusaha lolos dari pemain belakang terakhir. Kayak lebay amat ya, predator pula katanya. Jadi gampangnya, goal pocher adalah striker yang ingin lepas dari penjagaan back lawan dan selalu siap menerima umpan troposan. Tuh, lihat di sini dia udah siap menerima umpan troposan. Tuh, pindah arah udah langsung siap lagi cuy. Dan mereka pergerakannya udah di tengah lapangan, lurus banget lagi. Jadi striker ini cocok buat kalian yang suka main umpan troposan nih. Dan siapa yang nggak suka ya kan, semua orang pasti suka main umpan troposan cuy. Makanya gaya main ini populer banget. Ada ruang kosong dikit aja, mereka udah minta umpan troposan, anjir. Nah, hal ini membuat mereka bisa menang lari lawan back lawan cuy. Meskipun speednya nggak terlalu kencing kayak Lewanuski gini. Coba deh kalian pakai goal pocher yang speednya nggak terlalu gede. Pasti mereka tetap bisa aja tuh menang lari lawan back lawan. Dan biasanya goal pocher itu striker yang paling sering kena jebangan offset cuy, ya nggak sih? Oh iya, pemburu peluang tadi kan bagus di kotak penalti, cuman di luar kotak penalti biasa aja kan? Nah, kalau goal pocher ini dia malah kalau di dalam kotak penalti cuy yang kurang gerak. Kalau soal crossing standar lah ya, kadang bagus, kadang jelek gitu. Kadang tergantung pemainnya juga. Oke, kayak keempat kita ke lari pancingan atau dummy runner. Kalau kita baca di sini, dia adalah pemain yang menarik back lawan untuk menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan. Oke, dari situ kemampuan utamanya udah jelas ya, yaitu menarik back lawan cuy. Di momen seperti ini, pasti banyak dari kalian yang akan melakukan rumpan terobosan ke sini. Padahal dia buka ruang biar kita bisa seluruh run, bro. Kayaknya cocok banget deh buat kalian yang suka main seluruh run gitu. Nah, ini juga hampir sama nih kayak tadi. Dia narik back ke bawah biar kita bisa seluruh run ke atas. Tuh kan, cuman di back sadar anjir, jadi harus muter-muter bentar deh. Nih, back yang ini ngikutin dummy runner, jadi Bernardo Silva dapet ruang syuting. Anjai, pahlawan tanpa tanda jasa banget ya dia. Mungkin kita pas main kayak nggak nyadar gitu, padahal dia berkontribusi banget anjir. Dia melakukan itu biar pemain lain dapet sorotan cuy. Entah itu dapet asis, goal, atau cuma peluang doang. Lihat nih, dia ngasih posisinya ke gelendang serang sama sayap kiri. Nah kan, Bruno sama Son jadi kelihatan lebih bagus kan? Padahal itu ada lari pancingan yang ngasih ruang ke mereka sih. Biasanya emang gelendang serangnya sih yang isi kurang kosong itu. Jadi cocok banget kalau kalian pakai formasi yang ada AMF-nya. Apalagi kalau kalian punya gelendang serang yang bagus banget. Dikasih lari pancingan bakal lebih kesorotu nanti. Eh, tapi kadang mereka juga pinter lho ngeliat ruang-ruang kosong gitu. Sama jarang offset lagi. Gila, nggak kayak gol pocer anjir. Jadi dia bisa buka ruang untuk temen, sekaligus bisa ngeliat ruang-ruang kecil untuk dieksploitasi juga. Oke, akhirnya kita sampai di playstyle terakhir yaitu penyerang bayangan atau deploying forward. Kalau kita baca di sini, dia akan mundur untuk menerima bola dan membantu menciptakan permainan. Atau gampangnya false nine lah. Jadi peran dia adalah menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Jadi kalau kalian main ngerasa lini tengah sama depannya jaraknya terlalu jauh, kalian bisa pakai striker penyerang bayangan atau deploying forward. Tuh, jarak tengah sama depannya jadi nggak terlalu jauh, cuy. Nih, dia juga menyembatani dua sayap juga, bro. Eh, tapi kadang mereka turunnya juga jauh banget, anjir. Lihat nih, malah di posisinya gelandang, cok, dia. Dan kalau kalian perhatiin, ini membuat dia telat ikut penyerangan, cuy. Ada-ada aja, kan, emang? Udah gitu, dateng-dateng selebrasi pula dia. Eh, tapi karena dia false nine, dia bisa membuat pemain lain ikut berkontribusi dalam penyerangan, nih. Ya, namanya juga false nine, ya, kan? Agak ngehek nih, si lainis. Laki-laki, IMF nih yang paling kelihatan berkontribusi kalau kalian pakai penyerang bayangan. Sebagai false nine, dia juga bisa membuka ruang untuk temennya, tapi nggak sebagus dummy runner tadi, sih. Cuman ya, tetap berguna, kok. Lihat nih, dia ngasih rangcuting ke Bruno. Jadi pergerakannya emang kecil-kecil gitu, mungkin kita juga nggak bakal notice di in-game. Iya nih, back yang ini malah ngikuti Neymar, anjir, bukannya jaga Mbappé. Oh, that's a- He's had a hit! He's gotta be quick to recover this. Flashes at a header! No mistake! Oh, that's a vigorous challenge. Bonanno Silva! Bonanno Silva! It's- Jangan lupa! P God Dan! Oh, that's a- Oh, that's a-